Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Tetap ya, template-nya kayak gitu ya Ketemu lagi nih cerita wanita Ada saya Tika Darmawan Dan saya Jotra Isa Seperti biasa ini cuwi-cuwi di rumah Kita akan ngebek-ngebek lagi informasi-informasi Tentang dunia wanita Dengan segala huru haranya Kayaknya perempuan Wanita itu kayak gak lepas dari huru hara Mau apapun itu masalahnya Huru hara aja dulu Bener banget, ini sehuru hara bulanan kita nih Entah kenapa bulan ini bener-bener huru hara Huru hara sekali kan dong kita ya Meledak, meletus Menjelang akhir-akhir tahun kan ada banyak diskonan tuh Masuk ke tema deh Apa tema kita hari ini? Tema kita hari ini yaitu belanja bulanan Saya suka sekali inilah momen yang paling saya tunggu-tunggu Grocery shopping adalah kunci Konci Bener-bener Tapi kenapa ya? Iya bener-bener Kenapa ya? Kenapa kalau belanja bulanan itu untuk sebagian perempuan Ibu-ibu mungkin ya Itu kayak salah satu me time juga Apakah itu karena proses Karena aku dengan anakku dengan suami aku biasanya peringin Iya sih Tapi kayak merilis rasa lega Senang Happy banget kan Karena memang kita ngabisin uang Jadi kayak masukin, masukin Itu kayak masih happy ya bawaannya kan cuy Ketika bayar kayak baru Butuh lagi recharge nih Jadi tuh kadang kita kalau belanja bulanan kan suka yang Oh ini harganya Oh masih masuk lah Oh masih oke ambil-ambil Dan kita gak sadari itu Sebenarnya yang bikin belanja bulanan kita bocor adalah Tidak adanya list belanja sebenarnya Nah jadi Kalau Tika tuh tipe yang gimana? Ngelist Kalau aku tuh ngelist Supaya tidak terjadi kebocoran yang luar biasa Walaupun tetap bocor ya Oh ini gak ada list Kayaknya gak mungkin gak bocor ya Kayaknya impossible banget nih Kayaknya semua perempuan kayak belanja gak mungkin gak bocor gak sih? Kadang emang sangat jadi terbocorin gitu kan Enggak udah gitu ya Yang bocor itu bukan untuk kebutuhan pokok ya Untuk lucu-lucu aja Lucu-lucu aja Yang menguras kantong Iya bener Ini lucu Ini kayaknya bentuknya aneh gitu ya Masukin Padahal kadang over dari budget bulanan kita Iya bener Bahkan ternyata lebih sedikit biaya untuk belanja bulanan dengan biaya yang belanja lucu-lucu ini Iya bener Jajan-jajan ini ya gitu Nah apalagi kan memang Belum lagi kalau kita ke supermarket yang kayak makanan kayak coklat dan lain-lain itu kan memang ditarohnya tuh agak kebawah Kenapa sebenarnya supaya sama sejajar dengan matanya anak-anak Oh gitu ya Itu sebenarnya ada strateginya gitu Kenapa kalau misalnya di Indo April misalnya ya Atau di Alphamaret misalnya ya Itu kayak coklat dan lain-lain permen itu tuh di bawah gitu Jadi itu disejajarin dengan eye levelnya anak-anak Oh gitu Makanya Belajar Dulu pernah jadi pegawainya Jadi ada pengalaman di situ ya bu Iya jadi itu salah satu yang bikin belanja bulanan bocor juga itu tuh Jajan-jajan anak-anak yang kalau kita belanja bawa anak Itu juga banyak bocornya biasanya Itu memang kebocoran yang hakiki sebenarnya ya Tapi ya itu lah itu kan kesenangannya buat anak juga Iya bener Kalau misalnya kamu ini cuy-cuy di rumah Tipe yang belanjanya itu di-list atau tidak di-list Karena kalau aku Sitika ya Dulu itu aku tipe ngelis Iya kan Nah jadi ternyata biar pernah aku ngelis aku masih bocor Akhirnya aku tidak ngelis lagi Karena sia-sia waktu aku ngelis karena tetap bocor Memperlambat saja Dan aku tuh tipe yang bisa sampai 2 jam 3 jam loh aku belanja bulanan Karena aku tuh sekarang udah di fase yang kalau belanja itu aku bener-bener baca ingredient satu komposisi Jadi hampir semua di dalam keranjak aku itu aku baca komposisinya Karena itu aku semenjak masuk ke masa ya udah menikah ini ya Terus juga yang kedua yang paling crucial buat aku adalah expired date itu Jadi itulah yang membuat aku bener-bener ngebuat aku tuh lama banget belanja Itu bukan karena huru-hara ini kurang, ini tidak Tapi aku lebih Oke masuk Enggak masuk Jadi aku disitu tuh yang lama Kalau tiga gimana? Nah kebetulan aku sebaliknya Jadi kayak terserah itu mau apa ingredientsnya Kayak ini enak ya Masuk Masuk Tapi sebenarnya itu hal yang penting loh Dan kayaknya sekarang itu udah rame juga Ibu-ibu atau juga kita lah ya Yang mulai sadar bahwa pentingnya untuk melihat apa sih sebenarnya isi dari Atau juga ingredient dari makanan yang kita beli gitu Iya bener banget Bukan hanya makanan sih tapi kayak sabun Produk bener banget Produk body care dan lain-lain itu juga kita harus bener-bener memperhatikan isi kandungannya Iya aku sepiki itu kalau untuk Jadi kayak memang karena emang semua Kecuali kayak buah-buah Ntar kan kayak buah apa sih Aku juga lihat tuh Karena kayak Ini buah lokal gak? Ini buah import gak? Terus kalau misalnya buah import tuh mau dimakan Sebelum ini tuh berapa kasih Emang dibatasin juga kayak gitu kan Jadi kayak belanja tetap belanja Cuma tidak mengenyampingkan hal itu menurut aku Tika Karena kalau aku sekarang udah kayak gitu ya Kayak biasanya udah tua banget hidup ini Jadi kayak harus lu diteliti lagi tolong Tentang tidak usah banyak Yang aneh-aneh lah di dalam itu Tapi sebenarnya makin itu barang-barang import Apakah makin bagus atau sebenarnya? Nah gitu dia Kalau itu kan Kalau aku sih liatnya balik lagi ke ingredientsnya dan menyesuaikan dengan kondisi tubuh gitu kan Kalau aku gak mesti import gitu Apapun itu kalau memang itu bisa Aku gak pernah mention juga sebenarnya sih Cuma ternyata salah ya Cuma ada beberapa batasan di aku yang kayak Kalau yang ini boleh nih Kalau yang ini import gak boleh Jadi aku gitu Jadi aku udah ngebatasin untuk hal-hal yang boleh dan tidak boleh ketika aku belanja Sebelum aku ke supermarket Jadi memang yang bikin aku tuh lama emang karena aku ngebaca komposisi itu bener-bener aku baca banget Oke Berarti list ditiadakan tapi membaca komposisi yang dipanjangkan Iya itu yang sangat panjang Jadi bener-bener kadang selalu kayak yang Lelah sendiri gitu ya Dia aku tuh kayak apalagi Apalagi Raisa Jadi sebenarnya semakin banyak juga orang yang sadar kalau isi dari kandungan-kandungan dari produk-produk yang kita beli itu penting gitu Dan mungkin itu juga menjadi satu ukuran ya untuk kita kalau mau belanja kita harus spare uang berapa gitu ya budget berapa Karena barang-barang yang kita beli segitunya kita cek gitu ya Kita pikir untuk barang-barang itu Karena memang kalau kita udah milih segitunya Biasanya tuh menurut kamu milih sesuai ingredient itu justru semakin bisa menghemat Atau justru makin bocor untuk belanja belanan kamu Enggak ada bedanya sebenarnya Sama aja ya Sama aja Cuman yang lucunya lagi ya Kalau dulu kan aku cuman belanja belanan aku cuman let expired date-nya aja Itu kan wajib ya Masuk Kesini dari expired date nambah Lihat komposisi Semakin kesini aku baca lagi informasi nilai gizi Serius tuh Serius aku Jadi aku tuh udah tiga tahap Pertama mana nih expired date-nya Aku baca nih komposisinya Misalnya ada gula Baca turun ke bawah Berapa nih gulanya 29 gram Taruk 5 gram Masuk Jadi aku tuh udah Jadi lama-lama tuh Makin ya itu positif sih menurut aku ya Jadi kayak oh aku sudah bisa gitu Tanpa aku Mengharuskan memaksakan diri aku harus kayak gitu Aku bisa kayak gitu ternyata Dan memang Kalau dibilang soal harga Apakah lebih mahal Atau kalau tidak lebih mahal Menurut aku sebenarnya ya tergantung-tergantung aja Sitik sama-sama aja Cuma deh kita lebih aware dengan produk yang kita makan aja Berarti kalau untuk Yang kita ambil Berarti untuk yang kayak gitu tuh sebenarnya gak begitu mengaruh ya sama kebocoran belanja bulanan Tapi mungkin untuk pengaruh iklan Nah iklan ini juga mungkin bikin belanja bulanan budget belanja bulanan kita tuh jadi lebih gitu ya Jadi karena terpengaruh iklan terus juga promo Nah biasa kan banyak nih promo Gak sekalian diambil Dua bu Dua promo cuma 15 ribu Karena satunya itu 10 ribu Kalau ambil dua 15 ribu Tentu saja ibu-ibu ini merasa Tergiat Kita sangat diuntungkan ya Kayak udah hemat sebulan ya Apa sih sebenarnya Padahal gak ngaruh juga gitu ya Kita gak butuh-butuh banget gitu Tapi karena promo tadi akhirnya kita ambil Iya kalau misalnya itu udah berkaitan sama susu anak ya cuy Iya Ini gak beli dua mams Ini lumayan hemat 100 ribu Kayak yang kita Beli dua ya Ya udah deh gitu ya Pasti ya Padahal kita satu juga bisa pake dua bulan Gak deh kalau super kan cuma sebulan ya Cuman kayak gini Emang kita tuh sebagai ibu ya menurut aku Apalagi yang cicui di ruang mungkin udah punya pengalaman masing-masing soal belanja bulanan Kita emang harus hati-hati juga gitu Apapun apa dengan promo Yang kira-kira ini benar-benar bermanfaat gak sih Jangan kita beli cuman karena dia tuh lagi promo aja Ternyata sampai ke rumah tuh dia gak ada Dia tuh gak ada faedahnya Iya benar Karena sejatinya belanja bulanan itu adalah Sejatinya Sejatinya dewasa ini ya Belanja bulanan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Terus juga ya kayak dapur Terus juga perintilan-perintilan di toilet Misalnya terus kebutuhan anak dan suami gitu ya Mungkin untuk bekal persiapan bekal sekolah anak gitu Yang kayak gitu gitu sebenarnya Tapi bukan ada termaktuk di dalamnya Termaktuk enggak tuh Jadi bukan ada yang termasuk di dalamnya tuh kayak udah Tiba-tiba udah ada skin care-nya si bunda Tapi kalau belanja bulanan buat aku Artinya adalah itu tadi Kebutuhan untuk lebih ke rumah tangga Tapi kalau kayak skin care, make up dan lain Itu masuk ke dalam biaya lain-lain Jadi kalau biaya belanja bulanan Sunscreen aku masukin sih Kadang kan kalau sunscreen kan Ya kebetulan yang aku pakai kan Itu banyak dijual di super rumah Jadi aku jebret, jebret, jebret sekalian Oke, oke Berarti Nah jadi sebenarnya beda-beda Ada yang memasukkan Kayak skin care dan lain-lain itu Masuk ke dalam biaya belanja bulanan gitu Ada juga yang masuk ke biaya lain-lain gitu ya Sebenarnya bebas-bebas aja Intinya adalah belanja bulanan itu Jangan sampai di luar budget gitu Karena itu yang bikin bocor bulan ini Udah pasti akan mempengaruhi bulan depan Dulu aku tuh ada aplikasi ya Money manager Tau, 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 tau Pernah download juga Tapi kayak aku gak mau pakai aplikasi ini Oh iya kenapa? Iya kayak merasa Bersalah Banyak selalu merasa bersalah atas apa yang sudah aku lakukan Oh baiklah Jadi aku pakai aplikasi itu Dan dulu tuh kayak terukur banget memang Cuman aku tuh ngerasa Kayaknya aku terlalu ini, terlalu itu Iya benar-benar Cuman aku maksudnya kayak ngerasa Murus banget enggak sih gitu Cuman baiknya itu Kita jadi tahu pemasukan kita berapa Iya benar Pengeluaran kita berapa Benar Dan ada motivasi buat nambah lagi cuat Itu dia Jadi sebenarnya Walaupun mungkin sering membuat kita merasa bersalah gitu ya Karena aduh kayaknya nih bulan ini Masuknya lima Keluarnya kok enam gitu ya Tapi sebenarnya kita jadi lebih tahu kan Oh ternyata pengeluaranku lebih banyak di sini Di bagian ini gitu Oh bocornya di sini gitu Sebenarnya penting dan bagus gitu Tapi untuk beberapa yang suka ngerasa bersalah Yaudah enggak apa-apa Kamu boleh menggunakan caramu sendiri Untuk bisa mengontrol belanja bulananmu ya Kalau tipe belanja bulanan itu Kamu seringnya di awal bulan Di tengah atau di akhir bulan? Biasanya tuh di awal Oh di awal Iya biasanya di awal Senangnya di awal gitu Karena kayak kita jadi tahu ya Beli ini segini itu cukup untuk sebulan Atau berapa lama gitu Jadi kita bisa ukur itu Jadi kita udah tahu untuk belanja selanjutnya tuh Akan di mana gitu Paling akan nyisip di pertengahan Atau di akhir bulan tuh Nyisip yang kurang-kurang aja Dari yang kita belanja dari awal bulan tadi gitu Nah mungkin untuk belanja bulan ini sendiri Selain beberapa hal yang bisa bikin bocor Gaya hidup itu juga bisa bikin belanja bulanan kita tuh bocor Jadi karena gaya hidup Kayaknya belanja bulanan yang dikasih dari suami ke kita Ke istri itu suka gak cukup Jadi kayak emang Lumpang lewat aja dia itu Jadi uangnya kadang belum masuk Kita udah tahu nih habisnya kemana Bener-bener banget Kayaknya iwang ini kita mau buat ini Ini mau buat ini Jadi kayak Jadi kita harus bisa memaintain itu sih Itu adalah Adalah momen di mana kita melawan diri sendiri Dan terbukti kalau kita sudah sedewasa itu ya Ketika kita bisa melawan Hawa nafsu kita sendiri Dewasa gini Di dewasa gini ya Kita merasa sangat dewasa itu Saat kita bisa mengontrol itu ya Di dewasa gini Dari tadi dewasa ini ya Nah ini juga Kayak yang tadi kita bahas Tentang gaya hidup Nah gaya hidup ini kan juga salah satu yang Salah satu faktor yang bikin Apa ya Mempengaruhi belanja bulanan itu jadi Semakin besar gitu ya Jadi sehingga gaji dari suami mungkin selalu merasa gak cukup gitu Padahal kita harus bisa mengkategorikan lagi Belanja bulanan itu yang seperti apa Nah kalau kayak tadi Raisa mungkin Yang ini termasuk dalam belanja bulanan Nah kalau yang ini Kayak aku mungkin masuk ke dalam biaya lain-lain gitu Tapi kan kayak tagihan listrik Terus Iya kan tagihan listrik Dan lain-lain yang kayak gitu lah ya Itu kan juga masuk ke dalam bulanan ya Iya bener banget Jadi kita udah ada range-nya nih gitu kan Berapa-berapa-berapa Dan ternyata kalau diakumulasikan Ternyata memang cukup besar banget sih Belanja bulanan gitu Belum internet Belum internet ya Kartu kredit Kartu kredit Kartu Apa kartu Segala kartu Segala macam itu harus dibayar Dibayar di awal bulan ya Jadi sebenarnya diantara senang Karena masuknya gaji itu Tapi dia kok cuman Dia kayak izin ya Iya izin ya Permisi gitu ya Ada sopan-sopannya sih memang Dia minta izin dulu Sebentar Kita kayak kerasa Kita udah kayak raya banget nih Pas udah di PAK Kayak merasa Aku butuh kerja Aku pakin miskin Berikan aku pekerjaan Jadi memang begitu Awal-awal bulan Gaji masuk tuh kayak yang Kita bisa hidup sekitar 5 tahun lagi Tanpa harus bekerja Gitu ya rasanya ya Rasanya ya Dapet gitu ya Rasanya kayak gitu Pas udah di Selang 5 menit Selang 5 menit Selang 5 menit kemudian Berikan aku pekerjaan Seperti yang Risa bilang tadi ya 5 tahun 5 menit memang jauh banget ya Langsung Karena memang sebenarnya Secepat kilat banget Kebutuhan bulanan Biaya belanja bulan itu Gimana ya Memang untuk kita hidup gak sih Jadi kita kerja untuk itu kan sebenarnya Untuk memenuhi itu kan Nah kalau misalnya Kalau Kalau masalah Kita kan Nge-maintain uang nih Biar gak boros-boros banget gitu ya Kalau dari Tia sendiri Tia ini mungkin Buat juga buat Cicu di rumah Trik apa yang Tia lakukan Untuk bisa Menghemat Menghemat itu Paling Ngurang-ngurangin jajan ya Karena sebenarnya setelah Balik lagi Karena Karena Tia ngelist gitu ya Apa-apa aja Yang harus dibelanjain Terus nanti juga ngelist juga Kalau kamu mungkin pakai Money manager ya Apa tadi Money manager Iya money manager Bukan money case ya Bukan ya Nah itu beda lagi Nah kalau Tika kadang-kadang tuh sekarang Di beberapa waktu belakangan Itu udah mulai Ngelist juga Apa-apa aja yang Tika belanjain Apa-apa aja Jajan bahkan jajan Yang 20 ribu pun aku catatin gitu Jadi dari situ aku tahu Ternyata jajanku yang lebih banyak Daripada kebutuhan belananku gitu ya Yang banyak menghabiskan Uang gitu ya Nah jadi pada akhirnya Udah tahu Trik menghematnya adalah Berarti jajannya yang dikurangin Terus Ketika kayak ada kebutuhan Keperluan yang Mendesak Itu memang kita kayaknya Udah harus punya plan B Atau apa ya Kayaknya uang Itu dana darurat lah ya Untuk Tiba-tiba kita butuh Oh ada Kunjungan nih Misalnya ada yang sakit Atau kita harus beli kado Dan lain-lain dari situ Sisa Jadi kalau Enggak di maintain segitunya Justru kebocoran itu Benar-benar Minus Ya bukan bocor lagi Tapi minus Nah kayak gitu Kalau aku tipe yang catat semuanya Jadi catat Mulai mencatat Kalau dulu Enggak sama sekali juga Paling ngelis belanja Tapi enggak nyatat juga Ini habis kemana Habis kemana Jadi pemasukanku Dengan pengeluaran ku tuh Aku enggak tahu kemana Kayaknya masuknya banyak deh Maksudnya ada Kok tiba-tiba Enggak kelihatan Kok dia Tidak berjejak Tidak ada jejaknya Nah akhirnya Aku buatlah jejaknya Aku bikin jejaknya Oh ternyata aku belanja yang kayak gini Oh ternyata untuk Banyakan untuk Hedonisasi ya Rumahnya ya Ngejajan sih Karena ketika enggak dicatat itu Aku benar-benar ngerasain Kayaknya baru berapa hari Aku ada segini ya Iya benar-benar Kadang kayak Wah kemana ya Apa hilang Tapi aku kenyang deh Eh balik lagi kalau perempuan itu biasanya Memang di jajan enggak sih Makanan bukan jajan yang gimana-gimana Kayaknya kita memang harus buat Spare budget Misalnya kayak apa Kayak go food Buat makan-makan gitu kan Karena memang Biarpun kita tidak bergerak Karena kita mager Iya Tapi abang-abang kan Misit 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 Jadi kayak Wow Jadi kita bisa makan dengan sangat-sangat Ini ya Dengan sangat-sangat santai Enggak perlu mengeluarkan energi Hanya perlu mengeluarkan Uang Ya itu sebenarnya kemana Uang kita lari ya Uang suami-suami lari Sebenarnya ke situ Ke abang go food Jadi memang harus Dari abang ke abang go food Iya dari abang Abang suami Ke abang go food Ke abang go food Abang suami ke abang go food Begitulah transaksi Terjadi aliran dananya Aliran dananya Ini Aliran dananya khusus ya Itu untuk jajan kita Jadi memang Apa ya Menurut aku Bener banget sih Tika Kalau ciwi-ciwi ini Memang kayaknya Banyak habis itu Di Dimakan Di jajan Di nongkrong Gitu Bahkan kalau misalnya Kita bilang skincare Gitu ya Kalau misalnya kita beli essence Nih Essence kayaknya Sebulan kalau aku gak habis sih Ya bener-bener Skincare kan bukan untuk Sebulan pake Jadi kayak bisa lebih lama Iya bisa tiga-tiga bulan pake Gitu kan Jadi Ya gak sih kalau aku Tiga bulan ya cuy Kalau yang kayak Misalnya essence Yang gede-gede banget Gitu kan Ataupun kayak Cleansing balm Maka segala macam Itu kan Enggak yang Sekali Beli untuk sebulan pake Dan itu kan Seharusnya kalau kita Memang bisa menghemat Di uang jajan kita Tadi Itu kan justru bisa Apa Kalau kita bisa menghemat Di uang jajan Terus juga kita dengan Pemakaian skin care Juga yang gak Apa ya Apa Enggak yang secepat Habis itu kan Seharusnya kita bisa-bisa Lebih saving Lebih banyak gitu Cuma pada kenyataannya Huruhara duniawi ini Mengajak kita Untuk apa Boros Jadi tren Tren-tren nongkrong Setelah antar Anak sekolah Nungguin anak pulang sekolah Itu sih Sebenarnya Salah satu faktor Munculnya Kebocoran Kebocoran Itu Kalau arisan gimana Nah kalau arisan Itu kan sebenarnya Lebih ke Kayak nabung jangka panjang Nabung jangka panjang Yang Memang Dananya tuh Memang harus Disediakan juga sih Jangan gangguin Belanja bulanannya Gitu ya gak sih Harusnya kayak gitu dong Jadi memang Gimana kita bisa Nge-maintain ya Keuangan-keuangan ini Jadi Kayak Cui-ciui di rumah Apa sih pengalaman kalian Yang paling sering terjadi Ketika kalian Memasuki fase Belanja bulanan Dan kalau Belanja bulanan itu Biasanya Perintilan apa Yang paling Banyak Habis itu untuk apa Iya Kalau kamu Boleh komen di bawah ya Apakah itu Untuk keperluan mandi Keperluan Apa Makan Buah-buahan Sayur Kalau sabun-sabun gitu Kayaknya biar hemat Beli yang ini aja deh Kamu tau gak sih Ada yang dijual Yang kayak Mesti kayak sabun Dari ini Kambing gitu Pake susu kambing Gitu-gitu Yang gede segini Biasa di salang-salon Gak sih Jadi Mungkin anak kos Bisa menyiasatinya Dengan itu Dengan seperti itu Walaupun gak tau Hasilnya di kulit Kemu akan seperti apa Gitu ya Bener-bener baik-baik aja Tapi kayak aku bilang tadi Jangan lupa untuk tetap Membaca ingredientsnya itu Gitu Karena kan Kita harus hati-hati Dengan apa yang kita gunakan Dengan apa yang kita konsumsi Dan balik lagi Sebenarnya Kalau menurut kamu Perencanaan belanja bulanan ini sendiri Itu sebenarnya peran siapa sih Isa? Menurut aku Perencanaan belanja bulanan ini itu Peran Antara suami dan istri Berdua ya Jadi dua-dua itu terlibat Menurut aku Jika Ya kan? Karena Untuk memaintain itu Kita gak cuman Kita tuh Lebih baiknya Kita pake dua roda Aku dan kamu Asik Lebih cepat gitu Nyampe Sesuai dengan arah Kita mau Atani Atani Perannya berdua Sebenarnya Peran siapakah yang Nge-rem Dan peran siapakah yang Nge-gas Nge-gas Aku nge-rem suami Mungkin 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 Jadi berdua sih Sebenarnya Dan balik lagi Sebenarnya mungkin Kebanyakan itu Peran istri disini Untuk kebutuhan Belanja Perencanaan Belanja bulanan Itu mungkin Peran istri Yang lebih besar Terus juga Untuk Lebih nahan-nahan Selera Itu juga Biasanya istri Juga Cuman kalau kita pergi Sama suami kan Dia kayak Udah ambil aja Udah ambil aja Dia gak tau Cukup gak cukup Terserah Biar pun udah dikasih Udah ambil aja Tapi kita pas kayak Yang ambil gak ya Terlalu kita tuh Yang meminta Kayaknya Kayak ambil gak sih ini Kadang kan ada Ada poin-poin yang Ini di luar Belanja Belanan banget nih Gitu kan Kadang Kadang kita kan Tidak sesultan Itu Gak kayak Artis-artis besar sana Yang kayak belanja Gak liat Struk lagi Jadi kita Kita kan juga Apalagi kan Pasangan muda Mulai segala-galanya Di awal Jadi memang Bener-bener Butuh banget Untuk nge-maintain Setidaknya Kalau udah gak nge-list Di awal Waktu mau belanja Tapi bisa Ketika lagi belanja Itu bisa Paham-paham lah Gitu kan Kira-kira Mana yang Kepakai Mana yang akan Mubazir Karena memang Aku udah Aku udah Kayaknya aku udah Mulai lumayan Kayak apa ya Ini perlu gak ya Oke Itu pun masih ada Aja yang kebuang Iya Bener Makanya mungkin ya Ini mungkin ya Walaupun kita tidak Menerapkan sistem ini Tapi memang nge-list Listing untuk belanja bulanan Itu ternyata sepenting itu Supaya apa Supaya tidak terjadi hal-hal yang Seperti ini Ini penting gak ya Ini perlu gak ya Ini butuh gak ya Ini masih ada gak ya Sebenarnya itu Bisa diminimalisir Hal-hal yang seperti itu Dengan nge-list Terus dengan nge-list itu juga Kita bisa bagi peran Berdua dengan suami Setelah kita nge-list Pada saat di lapangan Di lapangan Si istri mulai nge-gas Ada suami yang Kan ini gak ada di-list Sebenarnya kita gak butuh Kalau aku tuh lebih ke Peran suami yang kayak Ambil ini ya Lah ini kan kita belum habis Oh iya Benar Jadi tetap Makanya tadi aku bilang Ini peran suami dan istri itu Penting banget Untuk saling bekerjasama ya Dalam mengamankan kondisi kantong Itu dia ya Wangkas rumah tangga ini loh cuy Iya wangkas rumah tangga aja Makanya kadang dibilang tuh Menteri Keuangan tetap istri Gitu ya Menteri Keuangan Jadi sebenarnya Ini ya pada presiden utama Iya tergantung Tergantung kata presiden Gitu Nah ini juga Mungkin Gak setiap Apa ya Gak selalu Setiap bulan itu Kebutuhan Belanja bulan itu Harus semuanya terpenuhi Mungkin gak Gak selalu seperti itu Jadi mungkin Kita sesuaikan dengan budget Mungkin bulan ini Kita udah habis banyak Untuk biaya pendidikan Jadi mungkin Belanja bulanannya Bisa dikontrol Atau kita minimalisir Oh yaudah deh Yang ini diganti dengan ini Atau bulan ini Gak usah deh dengan ini Gitu kali ya Terus juga Belanja-belanja yang Biasanya mungkin Paling menghabiskan Banyak biaya Kalau kamu apa biasanya tuh Yang paling Menghabiskan biaya Biasanya sih Apakah Makanannya Untuk bahan makanan Atau body care Atau apa tuh Kayaknya lebih ke Bahan makanan Buah-buahan ya Itu biasanya Lumayan banyak habis Disitu Karena harganya juga Lumayan ya Apalagi kalau kita kan Juroku Kalau udah belanja Bulanan kan ke supermarket Pasti kan Yang aku wajib banget Setelah itu kan Kayak buah-buahan Ya kan Itu mungkin disitu Lumayan gede Si budget yang Ke apa ya Yang kepake Karena jujur aku Gak tau ya Kayak buah-buah import Menurut aku Lebih lama bertahan Di lokasi ya Jadi aku Kayak sekali Ngambil tuh lumayan Untuk stok beberapa Lama gitu Jadi mungkin disitu Kayak agak Lebih besar kesitu Ke buah dan bahan-bahan Makanan Nah ada juga mungkin Yang belanja bulanan itu Banyak dihabiskan Dengan biaya Kayak biaya listrik Mungkin ya Atau Iya kan Internetnya Wifi dan lain-lain Itu udah include ya Kedengan listrik ya Iya Biasa belanja bulanan Apa tuh berarti Karena aku Ngebisahin sih Kayak Aku memisahin Antara belanja bulanan Uang listrik Oh berarti gini Belanja bulanan Dengan biaya Kebutuhan bulanan Beda lagi gitu ya Iya kan Beda Belanja bulanan Ya bener-bener belanjanya gitu Tapi kalau mau ditotalin Seluruh biaya Kebutuhan bulanan Kamu diingat-ingat Langsung Langsung Ini ya Terintimidasi Dengan Pengeluaran dia sendiri Coba Bayangin dong Dia yang belanja Dia yang terintimidasi Jadi kayak Kayak ngerasa Kita harus kerja keras Pakai kuda Nih gitu kan Gak ada Iya bener Gak ada Waktu untuk bermalas-malasan Karena Ya ya itu tadi Iya kan Kalau kita melihat tagihan listrik Kalau listrik mahal banget Lalu ilunya yang buruk Tapi sebenarnya Kalau dari fase Misalnya rumah tangga Dari fase Dari pasangan muda Menjadi ibu muda Terus yang sudah Mungkin 10 tahun Berjalan pernikahan Mungkin yang sudah 20 tahun Sebenarnya yang paling banyak Menghabiskan Biaya Bulanan Belanja bulanan itu Sebenarnya ibu muda Kenapa Karena Ya gak sih Karena apa Itu kan biasanya Baru punya anak Ya Disitu ada Pampers Iya kan Iya banget lagi Kalau aku memang Kalau Iya bener kan Iya Kalau misalnya Di belanja bulanan itu Juga yang bikin Apa kan Apa maksudnya Kayak Lumayan mengeluarkan Budget lebih Juga untuk kebutuhan Anak Iya benar Benar Kalau pemperse itu kan Menjadi kebutuhan Paling gak 2-3 tahun Umur anak Gitu ya 3-4 tahun Ada yang 3 tahun itu Udah berhasil Toilet training Ada yang Masih Di 3 tahun Masih pakai pemperse Nah jadi Sebenarnya berarti Selama dia masih pakai pemperse Kan itu Menjadi biaya Bulanan Yang harus Tetap ada Dan sebenarnya Ketika lepas dari itu Kamu pasti akan merasa Sangat Masih bisa bernafas Karena ternyata Biaya untuk pemperse Tadi bisa dipakai Untuk banyak hal lain Gitu Sekarang kan juga Udah banyak tuh Modelan pemperse Yang kain ya Katanya gitu kan Mungkin sekalian Bisa berhemat juga Dan terlihat juga Bagus juga Tapi ya gitu Karena juga gak pakai Soalnya Kalau balik lagi Sebenarnya nyari pemperse Yang gak bikin iritasi Dan lain-lain Yang tentu saja Harganya Meho Iya Benar banget lagi Jadi Kebocoran-kebocoran Yang kita bahas Dari tadi itu Sebenarnya banyak sekali Faktornya Balik lagi Ada menteri keuangan Yaitu mungkin para istri Yang bisa mengontrol itu semua Jadi dikontrol secara bijak aja Keuangannya Yang pasti kan Kita punya kebutuhan Yang masing-masing Tinggal disesuaikan aja Gimana Agar tidak Bocor sana sini Tapi udah segitunya pun Udah segitunya Biaya ini Biaya itu Dan kita udah merasa Ini banyak banget Biayanya Itu belum masuk lagi Biaya cicilan rumah Belum cicilan mobil Langsung sesak Tiba-tiba Dada ini Yang tiap bulan Juga harus dibayar Aduh Kita gak boleh Diam di rumah Kita harus kerja Ini produser Ada berapa episode lagi Jadi hal-hal yang kayak gitu Biaya-biaya yang seperti itu Kan juga Yang tiap bulan harus dibayar Itu kan masuk juga Kedalam biaya bulanan Yang harus dipenuhi Itu yang akhirnya Membuat Mungkin kita bisa Ngerem disini Kita bisa ngerem disitu Demi bisa terpenuhi Biaya-biaya ini tadi Tapi sebenarnya Menurut aku kan Dari hasil pengawatan aku Kayaknya memang Di dewasa gini Karena Memang Kayaknya Biaya bulanan itu Kayak Kalau yang kita Belanja bulanan Belanja bulanan Bukan biaya bulanan Belanja bulanan itu Pada akhirnya Ketika kita kalkulasiin Menjadi biaya bulanan Yang semua itu Paling banyak banget Habis kan di jajan Di jajan yang kita tuh Nongkrong Seminggu Mungkin berapa kali Benar-benar Terus sekali kita nongkrong Itu kita ngabisin Berapa ratus ribu Apalagi kita kan Udah punya anak Kita bawa anak Kayaknya kan keibaan Seorang ibu Yaudah deh Ambil 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 Asalkan tidak Mengganggu Ketentraman bunda Dan ayah duduk Manis Dan aku tetap balik lagi Ingat apa yang dia makan Juga Boleh Tapi ingat lagi Itu boleh gak Sesuai usia dia Belum lagi Kalau yang jajan-jajan Kayak gitu Kadang-kadang lapor mata Ya gak sih Jadi kayak Aduh Kayaknya pengen ini deh Tapi begitu Nyampe rumah Kita gak habis Itu sebenarnya sih Menjadi PR Buat aku Dan Tika Mungkin Mungkin juga nih Buat cuciun di rumah Mungkin masih Struggle sama hal itu Gimana kita bisa menekan Hal Sebenarnya Kalau ngambutnya kan juga Gak apa-apa ya Cuman gini Ketika kita ngerasa Itu menjadi hal yang Sedikit terlalu Berlebihan Kenapa? Enggak Kan ada baiknya juga Apakah kita bisa mengalihkan Dana itu Untuk berinvestasi Dan sebagain macem Tapi itu Balik lagi kepada Pilihan klien masing-masing In case Kalau misalnya kita harus Milih sih Kita kepengennya kan Bisa melawan Hawa nafsu Diri sendiri Untuk tidak sering nongkrong Kita kan pengennya Bisa nabung gitu ya Jadi kita gak merasa Merasa kaya sendiri Tapi benar-benar Ada tabungan BTW Gitu ya Gak hanya merasa Kayak lima menit doang Ternyata uangnya lewat aja Cuman Cuman Membuat keleksan aja Permisi bu Permisi Kita sangat menghindari itu Sebenarnya Karena belum lagi Karena memang sebenarnya Menabung juga menjadi Salah satu Upaya Untuk kita Menghindari Kebocoran-kebocoran itu tadi Karena Oh ternyata masih ada nih Simpanan Uang Untuk bisa nutupin Kebocoran yang ini Jadi intinya adalah Cara kita mengatur Keuangan itu Mungkin berbeda-beda Tapi pada akhirnya Tujuannya adalah Untuk bisa Memenuhi Kebutuhan Rumah tangga Belanja bulanan Itu dengan Sebaik mungkin Tanpa ada kebocoran-kebocoran Jadi bijak-bijak lah Dalam berbelanja Belanja sesuai dengan Kebutuhan Dan Kapasitas yang kalian punya Iya benar Kita akan bahas lagi Banyak sekali Tema-tema lainnya Tentunya Jangan lupa untuk tetap Terus nonton kita di Youtube-nya TVRH Official Jangan lupa like Share Comment Subscribe juga Tentunya Karena akan banyak sekali Cerita-cerita menarik lainnya Dan kalau gitu Langsung aja Aku cutra Aiksa Dan Tika dan mohon pamit Ta-da Bye Bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati